Halo teman-teman kembali lagi dengan Kiandra Productions di wedding kali ini kita masih menggunakan XE2 dan sekarang itu lensanya adalah Filtrox 23mm f1.4 namun ada beberapa foto nanti kita pakai XF35mm f1.4 wedding kali ini tuh dia semi outdoor ya jadi akadnya itu di outdoor nah ini meja akadnya ya lokasi akadnya nah ini kita foto dulu kosongan-kosongan ya kita foto dulu semua dekorasi yang ada di acara kali ini nah kita foto secara detail secara menyeluruh juga dari berbagai angle supaya kita bisa mendapatkan angle terbaik yang menurut kita terbaik angle yang enak dipandang lah enak dilihat ya nah untuk kali ini kita masih menggunakan film simulasi dari klasik chrome ya teman-teman dengan highlight-nya minus 2, S-nya minus 2, color-nya plus 2 ya untuk web-nya kita menggunakan Kelvin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk proses akadnya sendiri itu kita foto dari berbagai angle juga ya Nah kita ngel dari bawah samping kanan kiri atas Dan pastikan jangan sampai terlewat ya Momen pada saat ijab kobolnya Dari sisi si pengantinnya dan juga dari sisi si walinya Dan kalau perlu audiensnya juga di foto ya teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah teman-teman ini semua fotonya adalah SOCC Yang masih original file Jadi teman-teman bisa menilai sendiri Bagaimana kualitas dari Fujifilm X-E2 ini Beserta lensa Viltrox 23mm f1.4 Nah ini kita barengan dengan videographernya Ngambil pose ya Foto-pose Nah ini foto-posenya enak di luar juga di outdoor Cahayanya juga gak terlalu panas Mataharinya gak terlalu panas Namun juga gak terlalu gelap ya Ini pas-pas aja ya Dan pastikan teman-teman harus rajin-rajin mengarahkan ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah kali ini kita foto sendiri-sendiri Jadi kita gantian dengan videographernya Ketika fotonya mengambil prianya Maka videographernya mengambil si wanitanya ya Jadi harus ya lebih menghemat waktu aja sih sebenernya Jadi gak ada yang nunggu gitu Jadi langsung aja gantian Nah selesai Misalnya nih fotografernya mengambil preparation dari cowoknya Nah setelah selesai kemudian bertukar tempat dengan si videographernya Jadi lebih efeksin juga waktunya Lebih cepat juga Gak buang-buang waktu juga Pokoknya harus gercep lah Kalau bahasanya itu ya Gercep jangan dilama-lamain Kalau bisa cepat Kenapa harus menunggu lama Nah kita lanjut lagi di foto posenya Nah ini masih outdoor tapi beda tempat ya Posenya ini akan sedikit lebih banyak Jadi teman-teman pastikan itu harus menguasai ya Foto-foto posenya seperti ini Jadi gak harus mungkin lihat-lihat lagi referensi Lihat-lihat lagi foto dari vendor lain Atau mungkin dari foto-foto kita yang sebelumnya Jadi harus di luar kepala Supaya kinerinya juga cepat Dan si pengantinnya atau klien kita juga Bisa menilai bahwa kita adalah fotografer profesional Yang mungkin layak untuk dibayar sesuai dengan apa yang kita tawarkan ya teman-teman Jadi dan juga lebih cepat waktunya ya Jadi lebih efesien juga Supaya cepat ke step berikutnya ya teman-teman Nah lensa filter x 23mm F1.2 4.4 ini itu tajam banget ya Lensanya yang cukup enak Cukup wide Cukup oke lah angle-nya Namun buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan lensa-lensa bokeh Nah lensa 23mm ini Gak terlalu bokeh karena dia agak lebar Dan meskipun bukaannya 1.4 Ya kurang juga sih bokehnya Tapi asli ini rasa enak banget Terima kasih telah menonton Nah kita ganti baju nih Pose baju kedua Posenya ya Masih terlihat pasrah juga Pokoknya mah Pokoknya itu dibuat senyaman mungkin Seenak mungkin Supaya ke lainnya juga nyaman Dan kitanya juga sebagai fotografer Gak bosen untuk mengetriknya ya Pindah itu Pindah ini Pindah itu Pindah itu Pindah itu Kembali lagi ke lensa Viltrox 23mm ini ya teman-teman jadi si lensa 23 ini itu sebenarnya cocok sekali ketika teman-teman itu lebih menonjolkan dari angle atau mungkin dari komposisi ya karena lensa ini cukup wide jadi kalau misalnya teman-teman ya masih berpatokan bahwa foto yang bagus itu adalah foto yang bokeh menurut saya pribadi ini lensa filter 23 ini itu kurang cocok ya karena dia cukup lebar kalau di full frame mungkin setara 35mm ya kalau di full frame kan dimensinya beda ya untuk AVC sendiri kan blokinya kurang tapi serius banget lensa 23 ini cocok banget jadi teman-teman dipaksakan untuk belajar memuatkan komposisi memuatkan ide-ide cerita-cerita di foto-foto yang di karya-karya teman-teman ya tahu 喂 bayi 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 saya sendiri disini itu lebih sering menggunakan wide angle nya jadi nggak terlalu dekat motonya jadi kita lebih menguatkan komposisi ya sesuai dengan peruntukan lensanya ya dan juga kita agak sedikit bosan ya dengan foto-foto yang oke nah buat temen-temen yang mungkin saat ini belum punya lensa fix masih menggunakan lensa kit tapi ingin sekali memiliki atau menggunakan lensa fix untuk kamera punya filmnya nah lensa 23mm fulltrox lensa fix ini itu cocok banget terutama buat temen-temen yang lebih mengapa ya yang lebih yang lebih suka motret tanpa gontak ganti lensa nah lensa 23mm ini tuh bisa dibilang lensa all around ya jadi cukup enak buat ikutan cukup enak juga buat foto pose buat foto close up nah meskipun untuk foto foto close up mungkin dia agak sedikit distorsi jadi teman-teman harus menyesuaikan ya yang seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya lensa 23mm ini itu lebih cocok untuk temen-temen yang lebih menguatkan komposisi dalam karya-karyanya teman-teman tapi ya pokoknya ini lensa oke banget cocok banget sesuai dengan harganya enggak rugi deh kalau beli lensa ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih